apa namanya, gagasan visi-visinya Bapak Presiden yang itu yang ingin mempunyai Indonesia ini menjadi yang mempunyai kekuatan manufacturing, kekuatan praktisnya. Nah itu, untuk itu arah-arah operational ini juga diperkuat dengan aturan-aturan yang dimana bisa menguatkan strategi besar di Indonesia ini, strategi long term. Misalnya, kita harus benarkan juga. Jadi negara kita itu mau mana, arahnya ke industri atau arahnya mau ke daerah, harus diperjelas. Karena arah-arah perindustrian itu jelas maunya made in Indonesia. Tapi juga di perdagangan itu juga harus mempunyai kehati-hati kerjasama terutama di internasional dan bilateral ya, bilateral-mutilateral itu. Karena kalau kita memperbesar UMKM, memperbesar UMKM ini salah satu adalah step besar, yaitu untuk Indonesia untuk bisa menjadi manufacturing ya. Dan perusahaan besar pun harus diperkuat juga. Dan UMKM itu perlu adanya pendampingan perusahaan besar di Indonesia ini. Pendampingan ini tentunya dengan vocational itu sangat bagus sekali, sangat membantu. Karena skill-nya bisa kita naikkan, ongkos daripada training bisa lebih rendah lagi, karena sudah dididik mulai awal. Dan itu kita mempunyai suatu lapangan pekerjaan ya, di mana lapangan pekerjaan ini kita bisa selaras ya dengan lulusan vocational itu. Jadi bisa tetap... Begitu Pak Sofi. Pak Iwan, terima kasih banyak atas jawaban dari Bapak tadi setakat dengan apalagi. Tadi Pak Anton juga menyebutkan di awal bahwa dia harus punya ekonomi impact. Kemudian vocational tersebut harus mempunyai ekonomi impact. Kemudian mari kita melihat contoh atau praktek baik di Jerman, itu tekanan dari Pak Anton Supit. Sedangkan kita harus punya grand design atau grand strategy untuk pendidikan vokasi ini, mau dibawa kemana. Kemudian ada strategi industrialisasi dan strategi perdagangan kita. Kita tahan dulu untuk menanyakan kepada beliau berdua, saya akan masuk bertanya kepada Mas Muhammad Asad, CEO dan co-founder dari... Beliau bergerak di bisnis perdagangan mas secara online, saya ingin menyapa beliau Mas Asad. Bagaimana Mas Asad melihat pendidikan vokasi kita hari ini, kemudian apakah insentif atau dorongan-dorongan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah bisa meningkatkan pendidikan vokasi itu sendiri? Mas Asad, silahkan. Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang vokasi, sebetulnya selama banyak berpartisipasi dan juga berkolaborasi dengan salah satu institusi vokasi di Indonesia. Dan tentu sebagai salah satu pegiat startup dan juga startup utama Sia, justru saya melihat banyak lulusan-lulusan vokasi ini yang mereka secara teknis itu sudah siap untuk... Dan juga kemampuan mereka ternyata tidak kalah dengan lulusan-lulusan S1. Jadi saya sendiri melihat bahwa lulusan-lulusan vokasi ini adalah anak-anak memang mereka jauh lebih siap, karena mereka mengerti industri komputer, kemudian tentang hal teknis lainnya, manufaktur, saya juga ada di manufaktur. Kita banyak mengambil anak-anak vokasi yang memang mereka teknis, skill itu sangat mumpuni. Jadi tentu saya pribadi sangat mengapresiasi, apalagi dengan komitmen detah dan juga arahan dari Pak Presiden bagaimana kita bisa mengembangkan dan membangun kembali tentang insentif. Bagi saya sih apa yang sudah dilakukan sudah on track, tinggal realisasinya saja. Lebih kepada itu dan juga bagaimana pemerintah sebagai stakeholders dan juga regulator tentunya bisa membuat peraturan-peraturan yang memang dalam tanda kutip mewajibkan perusahaan industri-industri vokasi. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Asad atas jawabannya. Mas Asad tadi meng-highlight bahwa kondisi vokasi Indonesia sudah mulai on the track kemudian mereka bisa bersaing dengan lulusan S1 dan sebagainya. Saya tanya kepada Mas Asad lebih lanjut. Mas Asad, untuk model bisnis seperti yang jumlah skilled worker untuk memenuhi kebutuhan perusahaannya Mas Asad. Dan kalau boleh cerita sedikit berapa sih worker atau pekerja atau karyawan total yang ada di tempatnya Mas Asad. Mas Asad, silahkan. Iya, untuk pekerja skilled worker itu di perusahaan yang kami berbicara anak-anak vokasi itu masuk itu untuk bidang IT biasanya. Jadi perusahaan Tamasha kami juga ada sister company untuk prosnya dan juga peleburan. Nah itu lebih banyak lagi itu Mas untuk bagian apa namanya untuk produksi ya di manufaktur kita itu itu anak-anak vokasi juga. Jadi kalau total sih total jumlah karyawan sih kita belum terlalu banyak ya. perusahaan itu mungkin sekitar 28-30 orang. Tapi anak-anak vokasinya itu kurang lebih ada 20-30 persen. Mas Asad, terima kasih. Saya sambung pertanyaan saya ke Pak Iwan Setiawan sekarang. Pak Iwan, dengan kemajuan dan kehebatan PT. Sritex yang sudah mengekspor katakan produk Bapak adalah baju seragam tentara sampai dikirim ke Eropa. Tentunya mesin-mesin produksi di tempat Bapak adalah terkini. Bagaimana Bapak melihat kesiap siagaan atau kesetiap sediaan sumber daya manusia vokasi yang ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan atau tantangan yang ada di perusahaan seperti Sritex yang karyawannya sudah di atas 50 ribu. Pak Iwan, silahkan. jadi kami di dalam Sritex ini mempunyai diklat. Yang ini adalah kami di bidang tekstil ini kami memang sangat kurang untuk ilmu formalitasnya untuk tekstil ini. Jadi kami berusaha mempunyai pendidikan itu disesuaikan dengan teknologi sekarang. Dan ini sekarang ada yang namanya akong juga untuk tekstil juga. Ini cukup untuk kita. Dan kita selalu perjelusan akong kita ambil lalu lalu kita perkayalah imunnya dengan yang terbaru, yang terupdate. Dan intinya adalah teknologi yang ada dalam arti sustainability daripada mesin itu sekarang lebih canggih daripada sebelumnya. Dan teknologi tekstil itu berubah juga karena adanya teknologi-teknologi tersebut. Jadi yang pertama adalah untuk mendirikan diklat itu dan kedua kita juga bekerja sama dengan akademga dan tentunya yang ketiga kita juga berkolaborasi dengan akademisi di luar negeri. Itu dengan akademi yang di tekstil juga di Jerman yang kita mempunyai hubungan yang baik. Yang berikutnya saya sedikit ingin sharing di sini bahwa awalnya juga transfer of technology itu juga penting transfer of knowledge juga penting. Kami dulu kan tenaga kerja kita adalah ex-fetri tapi sekarang sudah minimal semua seragam-seragam yang kita kirim yang dimana kita bisa men-supply tentara NATO juga tentara internasional. Di situ Pak Sofi. Oke. terima kasih Pak Iwan atas pencerahannya karena di ballroom kita ini juga hadir perwakilan-perwakilan atau pimpinan perusahaan ada 44 lebih perusahaan yang hadir di ballroom kita ini Pak Iwan. Pak Iwan Pak Iwan saya ingin sambung pertanyaan saya Pak kalau kita lihat Satuan Perlenggara Pendidikan Fokasi saat ini terdiri dari 17.000 lembaga kursus pelatihan ada 14.000 SMK dan 2.200 lebih politeknik yang ada kira-kira kalau Pak Iwan itu atau perusahaan yang sejenis dengan Pak Iwan saya melihat kalau saya melihat itu dua-duanya maksudnya the right man in the right place sekarang SMK juga ada yang baik juga politeknik juga ada yang baik jadi kita melihat mana yang kita pakai disini itu sangat 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 diminati oleh para segmen seperti kita ini Pak Iwan saya tidak membandingkan SMK dengan politeknik tadinya dua-duanya itu anak-anak kita Pak Iwan kebetulan ada di bawah pembinaan Direkturat Jenderal Pendidikan Fokasi jadi SMK dibutuhkan oleh perusahaan seperti Street Tax tergantung tingkatan atau skill yang dibutuhkan oleh tempatnya Pak Iwan sekarang saya ingin ke Pak Anton Pak Anton setelah kita mendengar tadi dari Pak Iwan maupun dari Mas Asad dengan tipe bisnis yang berbeda kemudian Pak Iwan menjelaskan ada katanya dari Pak Anton selaku Wakil Ketua Kadin di sini bidang ketenaga kerjaan dan hubungan industrial itu apa saja yang masih perlu dilakukan oleh pemerintah selain memberikan insentif seperti super tax deduction tadi Pak Anton pencerahan dari Bapak sangat kami tunggu lembaga yang kalau di Jerman BIBB ada bahasa Jermannya Pak Hafi mungkin lebih paham dari saya kita belum punya komite fokasi nasional sehingga semua berjalan sendiri ada yang menaksirkan fokasi itu Bapak Angkat ada yang melakukan training dan seterusnya tentu semua itu baik saya tidak mengatakan itu baik bahwa ini adalah sebab negara-negara madu ini dijadikan ekonomik strategik terutama dengan SDM yang handal sekolah fokasi juga sekolah fokasi terutama SMK dan lain-lain kedua ini adalah satu sistem yang hasilnya itu diterima di seluruh negara seluruh negeri jadi tidak peduli dia tamat dari Papua atau dari menanggu daerah samaya lalu pasti laku karena komisi yang dia punya itu setingkat atau tidak kalah dengan yang lain oleh karena itu harus dijadikan sistem tentunya berbeda dengan negara lain sehingga seperti kita melihat gajah yang besar Pak kalau kita lihat gajah dan saya hanya lihat dari depan sampai kiamat saya debat dengan Pak yang lihat pantat gajah kita tidak akan ketemu karena gajah yang besar pantatnya yang besar saya bilang gajah yang gading dan hidungnya panjang semacam itu definisi yang jelas tentang fokasi itu apa fokasi itu adalah dual system artinya sistem gantah bekerja di sekolah karena apa 70% idealnya adalah bekerja di pabrik dan 30% teori yang mengajarkan bukan lagi pelajaran umum tetapi menyangkut sesuai dengan kompetensi yang dia harapkan karena dia ini praktik sebenarnya mendapat kesempatan berlatih dengan mesin-mesin yang mutahir nah memang kalau kita lihat di Solo itu ada satu sekolah yang bagus Admi Solo Politeknik kita sudah berdiri mungkin 60 tahun lalu ya dan memang mereka sangat sukses tapi mereka mengatakan pada waktu itu didirikan hukuman pengusaha belum ada dan belum paham sehingga terpaksa mesin-mesin itu didatang tetapi lebih praktis adalah kalau anak-anak atau siswa-siswa ini praktik langsung di pabrik jadi dia suasana pabrik dia dapat dan mesin-mesin dan kalau ada produk teknologi pemerintah tidak usah repot dengan menambah investasi di mesin karena kalau kita bicara SMK saja ada 14.000 bagaimana kemampuan baju pemerintah mengisi 4.000 problem tersendiri nah oleh karena itu memang harus jelas bahwa sistem fokas ini harus betul-betul kita rumuskan bersama tentunya kita tidak usah mengikuti 100% di Jerman tetapi belajar dari Malaysia dia Pak Mahathir Muhammad waktu saat menjadi Perdana Menteri yang pertama kali beliau meningkat sistem fokasi Jerman tang, Tawan dan Australia akhirnya beliau dengan Kementerian Tenaga Kerja di Malaysia namanya bukan Kementerian Tenaga Kerja seperti kita Kementerian Sumber Manusia jadi karena menyangkut SDM dan di sana kalau kita bicara kita masih bicara super tax deduction fasilitas pajak di sana malah untuk sektor tertentu yang diatur oleh undang-undang itu wajib menyetor dana vokasi 1% dari PNB dengan SMK biaya pendidikan fokasi atau pelakon fokasi itu di reverse nah bagi yang tidak melakukan pemagangan itu tidak rugi juga itu akan menjadi cost dari dia tetapi dia menampung hasil yang didik oleh pabrik yang lain tentunya untuk supaya sukses ada juga prasyarat untuk pabrik yang akan menerima fokasi itu tidak bisa kita terima langsung silahkan datang saja nanti kita atur sendiri-sendiri bagi kepentingan kita berpikir bahwa tidak semua anak-anak bisa ditampung di industri itu oleh karena itu harus standar oleh sebab itu industri yang akan menerima pemagangan harus punya kurikulum harus punya pengajar di tempat kerja dan ada rasionya ada sistem ujian dan seterusnya jadi kalau kita bayangkan betapa qualified-nya anak-anak atau pelajar yang 1% waktunya ada di pabrik sehingga yang punya pabrik itu apabila setelah anak ini tamat tidak pakai tes lagi dia bisa milih dari pemagang yang ada di situ mana yang akan dia pekerjakan dan ini dirasakan keuntungan yang besar buat perusahaan karena mengurangi biaya rekrutnya walaupun tentu ada biaya dan kedua selama dia magang pun ada kontraprestasi karena itu dia perlu dikasih uang saku nah ini semua tentu Pak Sofi kembali kepada karena peranan pemerintah di sini sangat besar berbeda dengan seperti di Jerman peranan swastanya yang besar sehingga pemerintah tinggal membuat pekerjakan nah oleh karena itu yang kita harapkan tentunya perlu dirumuskan setiap individu fabrik itu atau industri dia mempunyai sistem masing-masing bahwa itu bagus betul itu bagus tetapi kan tidak menjadi sistem nasional padahal yang kita harapkan maksud dengan Presiden Jokowi adalah menjadikan sistem nasional dan sejarah membuktikan negara-negara yang mengadu sistem fokasi termasuk China saat ini bahwa di sana betul-betul mereka punya pengatuan fokasi itu sangat mendalam jadi keahliannya ini tentunya beruntung siswa itu kalau datang katakanlah satu industri yang baik yang sudah tersistem dengan baik ada perikulum ada pengajar di tempat kerja dan seterusnya sistem ujiannya yang baik tetapi kalau dia masuk di pabrik yang tidak punya itu kasihan juga di tenaga itu oleh karena panjang bagaimana tentunya dari seri diskusi ini kita bisa menjadi masukan untuk membuat kebijakan pemerintah saya kira paling-paling utama bahwa kita harus penyamaan resepsi antara sektor swasta dan sektor pemerintah dan tentunya harus terkoordinasi dengan baik baik Pak Anton Pak Anton tadi sudah menekankan bahwa fokasi itu adalah praktik yang baik langsung ada di pabrik menurut Pak Anton karena kadin juga ada di daerah regulasi seperti seperti apa dan tatarannya apakah regulasi di tingkat pusat atau di tingkat provinsi untuk bisa bantu fokasi regulasinya sebaiknya di tataran pusat Pak Anton atau di provinsi-provinsi Pak Anton nah kembali lagi kalau terjalan kepada kita kita menghendaki standar semacam apalah kalau kita harapkan bahwa standar kita ini adalah penjaminan mutu secara mandiri yang berlaku di Jerman ini kan sudah negara federal artinya Pak Safi tahu persis tetapi untuk fokasi berlaku sistem nasional bijakan yang ada di IBB dia memilih sistem profesi kalau kita masih kompetensi ini cerita panjang lagi waktu juga tidak memungkinkan kita jelaskan tetapi dia membuat kebijakan lantas pelaksanaan di daerah jadi di daerah melakukan nasional nah oleh karena itu menurut saya malah disana ada undang-undang sebenarnya kalau menurut pandangan kami kalau mau ini sustain dan betul-betul efektif ini harus ada undang-undang fokasi dan ada lembaga khusus yang mengurus kebijakan ini tentunya seperti Malaysia Singapura dan lain-lain mereka disana sangat jelas kalau di cara pendidikan yang menentukan atau jadi sektor ada di Kementerian Tenaga Kerja nah ini tentunya tergantung kepada kemauan politik pemerintah pusat karena kalau kita serahkan ke daerah-daerah bukan saya menganggap pemerintah daerah tapi kembali lagi pemahaman fokasi ini bisa menjadi bias nah oleh karena itu biarlah penaksanaan di daerah dengan petunjuk-petunjuk praktis dan teknis dari menjadi pengangguran menjadi besar dan lain-lain baik Pak Anton jadi kalau kita tidak menggunakan sistem yang benar kita akan ketinggalan itu highlight dari Pak Anton kemudian ada kata-kata pandemi tadi masuk kita ke era pandemi ini tentunya teknologi IT perkembangan teknologi IT itu sangat pesat saya ingin menanyakan kepada Mas Asad yang juga bisnisnya menggunakan IT sebagai platform bagaimana pandangan Mas Asad sekarang setelah adanya pandemi ini penggunaan IT terutama di perusahaannya Mas Asad itu yang pertama kemudian yang kedua pandangan Mas Asad tentang micro-credential Mas Asad adanya pelatihan pelatihan sikat kemudian bisa kita lakukan dia dengan jarak jauh atau daring begitu khususnya untuk bidang IT dan ketercapaian ataupun menuhan tenaga kerja di tempat Mas Asad silahkan Mas Asad oke baik kalau penggunaan IT sendiri atau teknologi di masa pandemi ini perusahaan kami betul-betul itu dengan sangat maksimum adalah kita sejak awal pandemi itu hampir 180% tariawan itu kerjanya work from home kemudian town hall meeting pun monthly itu kita pakai aplikasi mungkin teman-teman kalau biasa pakai itu dan itu betul-betul kerana bahwa memang teknologi ini menjadi salah satu faktor penting di masa pandemi dan saya pikir dengan pandemi ini kemudian akan merubah mindset dan juga cara kita untuk bekerja sekarang seperti hari ini kita bisa hadir di talk show meskipun mungkin 3-4 orang kita berbeda tempat ada yang di Jakarta di Solo dan di kota lain jadi saya melihat bahwa inilah salah satu poin dan tentunya training-training micro-credential tadi itu sangat penting karena mau orang harus melek dengan teknologi saya teringat dulu Bill Gates ada quote yang mengatakan if your business is the internet you're gonna die jadi sekarang sebetulnya bukan bisnis apa yang kita kerjakan tapi kita semua harus relate dengan teknologi baik untuk self-channelingnya kemudian distributionnya kemudian bagaimana kita berkoordinasi dengan internal team jadi teknologi saya pribadi merasa bahwa sudah menjadi bagian dari hidup kita dan justru setiap orang harus melek dengan teknologi sehingga pekerjaan justru akan jauh lebih mudah cost efficiency itu betul-betul terasa mungkin itu mas mas Asad kalau kita lihat dalam era pandemi ini terutama ya berkembang pendidikan atau pengajaran untuk transfer knowledge yang pesat atau masif itu menggunakan metode online seperti tadi kemudian pengajaran pengajaran tutorial dan lain sebagainya menurut mas Asad itu kira-kira penguasaan nanti si calon peserta itu terhadap ilmu atau knowledge yang akan mereka pelajari melalui mikrokredensial atau nanodegrees tadi itu menurut mas Asad seperti apa itu saya sangat mendukung apa namanya konsep apa tadi maaf mikrokredensial jadi kita apa namanya pelatihan ya mostly dia dengan menggunakan online kemudian ada nanti diberikan apa namanya sertifikat gitu atau dia ujian kemudian dia bisa saya rasa itu juga hal invasi terobosan yang sangat karena anak-anak pokal gitu ya sekarang anak saya yang 6 tahun itu semuanya sudah lewat teknologi bahkan kita juga wisudanya pun lewat teknologi anak kecil tentu apalagi untuk generasi muda anak-anak millenials generasi Z saya pikir generasi Z yang akan banyak keperangan di generasi vokasi ini mereka juga harus diberikan pemahaman dan pembekalan tentang knowledge serta skillset yang mumpuni sehingga saat nanti mereka masuk ke dunia kerja dan mereka sudah tidak kaget lagi dan seringkali juga sekarang itu orang-orang itu menerima kerja tidak harus hadir secara fisik mas jadi kayak di perusahaan kami juga kita bisa hire 1-2 orang baru tapi mereka work from home jadi betul-betul kemampuan dan skillset salah satu faktor yang sangat penting untuk setiap calon pekerja mas Asad terima kasih pekerja tidak harus hadir secara fisik tapi dia harus bisa menyelesaikan job atau pekerjaan atau tugas atau teks yang diembankan dari perusahaan untuk si pekerja tersebut bukan begitu mesejnya ya mas Asad luar biasa ya mas Asad latar belakang untuk bisnis online seperti mas Asad sedang geruti saat ini ya itu penguasaan IT-nya di level berapa mas maksud saya adalah apakah anak-anaknya level SMK lulusan SMK yang mas Asad rekrut atau lulusan diploma 2 atau diploma 4 mas Asad saya ingin melihat tipologi apa namanya karyawan di tempat mas Asad kira-kira dengan bisnis atau startup serupa mas Asad jadi yang namanya perusahaan startup itu memang salah satu faktor dominan penting dan IT kalau ditanya saya ambil dari lulusan mana apakah mungkin SMK atau D1 D2 atau S1 bisa dibilang sebenarnya seimbang karena seringkali banyak juga anak-anak SMK yang memang mereka lebih jago dibanding anak-anak S1 kenapa? karena mereka belajar sendiri kayak anak-anak yang SMK atau D1 atau D2 mereka lebih senang untuk mengotak sendiri jadi kemampuan untuk kemampuan untuk eklasi mereka itu lebih bagus yang saya lihat makanya kenapa di awal saya bilang saya banyak ada beberapa yang memang mengambil dari anak-anak vokasi atau SMK karena mereka yang lebih siap dan lebih ngerti secara teknis masuk soal IT ini tapi memang kalau sudah agak lebih sulit memang saya akan ambil anak-anak yang S1 atau ada yang juga S2 untuk mengurus IT dan produk ini karena itu berhubungan dengan security berhubungan dengan apa namanya back-end front-end jadi itu mungkin anak-anak yang memang mereka juga sudah punya jam terbang tapi kalau mungkin untuk sekedar basic knowledge anak-anak dari jalur D2 ataupun SMK itu gak kalah dengan anak-anak di S1 makasih mas Asad luar biasa jawabannya saya ingin ke Pak Iwan setiawan sekarang Pak Iwan tadi Bapak di jawaban pertama telah mengatakan bahwa kita perlu strategi yang J2 tentang strategi industrialisasi kemudian strategi perdagangan saya ingin mengharapkan atau memohon pandangan dari Bapak kira-kira sebagai pelaku usaha yang sudah sangat kuat di bidang tekstil menurut Bapak apalagi atau apa saja yang masih dibutuhkan dari sudut pandang dunia usaha dunia industri terhadap pendidikan fokasi ini bagian mana yang harus kami tingkatkan atau harus kami perbaiki Pak Iwan kalau saya lihat kalau kami di bidang tekstil tentunya kurikulum harus jelas dimana kurikulum ini kita harus sesuaikan dengan istilahnya menu-nya harus cocok dengan selera kita secara di sini nah yang yang saya pahami bahwa tentu pendidikan ini kan selalu naik kita harus mempunyai buku-buku yang bagus ya dan buku-buku kita ini yang ditranslate ke Indonesia ini kan sangat sedikit itu dari buku saja ilmu-ilmu itu mereka harus ingin dengan apa yang di luar negeri jadi karena kita itu kan di dunia global disitu dan kita menjadi satu jadi satu citizen kan approach-nya itu hampir sama semua saat ini tinggal budayanya saja yang kita sesuaikan di masing-masing kan tetapi yang saya ingin ini adalah kita harus mempunyai suatu global minded ya dimana kita juga mengambil trainer training for the trainer jadi training for the trainer harus betul-betul kuat karena suksesnya vokasi ini tentunya dari kurikulum tentunya nasional yang tadi Pak Anton ini yang guru-gurunya guru-guru tentunya ini yang ketiga kita punya internasional jadi dari mana kita punya suatu ilmu-ilmu yang baru juga disitu wah terima kasih tentunya SMK SMK saat ini juga perlu kita upgrade demikian juga untuk standarisasi tadi dimana SMK itu harus bisa selaras semua itu di dalam memberi atau mendapatkan pendidikan Pak Iwan selain tadi Pak Iwan sudah mengatakan kita harus selaraskan kurikulumnya kemudian buku-bukunya juga harus kita update kita juga harus melihat teknologi terkini yang ada di dunia agar perusahaan tersebut bisa tetap bersaing dengan menggunakan teknologi terkini tidak terasa tinggal 7 menit waktu kita dari batas waktu yang sudah ditentukan oleh apa namanya panitia penyelenggara kemudian kita sudah banyak sekali tadi mendengar masukan dari Pak Anton bagaimana agar kita bisa tetap selaras dan serasi antara yang sedang dimasak atau sedang dipersiapkan oleh satuan penyelenggara pendidikan fokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri Pak Iwan tadi menceritakan kurikulum harus kita perbaiki kemudian atau kita selaraskan buku-buku harus kita perbanyak dan kita perbaiki yang up to date sedangkan teknologi terkini harus dikuasai oleh industri Pak Iwan sebelum kita tutup kira-kira kalau ada yang magang di tempat Pak Iwan paling optimalnya itu berapa lama anak-anak itu magang di tempat Pak Iwan agar atau di seritek tentunya agar bisa menguasai calon pekerjaannya nanti pada saat dia diterima sebagai karyawan Pak Iwan kira-kira yang optimal itu sekitar tiga bulan tapi lebih bagusnya sekitar enam bulannya betul-betul merasakan industri ya jadi kebanyakan itu kalau kita mendapatkan ilmu di sekolah itu cuma di kelas padahal kan reality-nya itu kan mereka harus melihat industri ini gitu dan cara pembuatan dan motivasi daripada shop floor itu beda betul-betul beda daripada di kelas dan bisa mempelajarin manajemen bisa mengajarin organisasi behavior bisa mengajarin itu culture dan lain-lain Pak Iwan terima kasih atas jawaban Bapak tadi ada enam bulan waktu yang optimum untuk anak-anak kita magang atau dititipkan di perusahaan seperti perusahaan Bapak agar anak-anak kita tersebut bisa menggali kecakapan kerjanya di tempat kerjanya gitu sekarang kita kembali kepada Pak Anton Pak Anton di ujung perjumpaan kita lewat media virtual ini wawancara jarak jauh dengan Bapak apa harapan Bapak tentang hubungan yang semakin baik antara dunia usaha dunia industri dengan satuan penyelenggara pendidikan vokasi Pak Anton Pak Safi kalau kita lihat sekarang kita bicara setelah pandemi bahwa kalau kita bicara mengenai ini artinya kita harusnya ada satu strategi yang jelas kedua kalau kita bicara digitalisasi jangan kita berpikir bahwa digitalisasi hanya dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar atau mengangkat atas karena pengalaman juga di luar negeri kompetensi tentang digitalisasi atau teknologi informasi dan komunikasi itu dibutuhkan juga untuk ditingkat pekerja keterampilan rendah untuk meningkatkan produk sedia nah agar lebih efektif ini harus di katakanlah ada satu lembaga yang bisa merumuskan agar bisa mempercepat jadi kita jangan satu contoh di Jerman Pak Safi ada 11 profesi yang dirancang baru dan dengan Pak Baru yang surprise itu adalah pengurus rumah tangga ini dibuat juga profesi yang sebenarnya profesi tradisional tapi sekarang dirubah jadi profesi yang didukung dengan digitalisasi nah ini satu contoh sekarang kalau kita lihat kita belum bicara mengenai critical occupation list kita belum bicara sistem mengenai apakah profesi atau kompetensi sertifikasi sekarang kita punya 1850 LSP dan lain-lain nah ini kalau kita tidak bicarakan secara serius dan koordinasi dengan baik ya kita tentu ada kemajuan tapi ya saya kira tidak bisa maksimal padahal dengan angkatan kerja 132 juta orang dengan dunia yang berlomba demikian ini kita juga harus berlomba dengan negara tetangga karena investor tidak akan menunggu kita menyelesaikan PR jadi sebagai katakanlah apa namanya statement kami terakhir adalah ini sudah waktunya kita duduk bersama para orang-orang yang punya kompetensi dalam hal ini untuk merumuskan satu kebijakan fokasi yang benar dan efektif karena kita berpacu dari waktu diselesaikan yang makin tajam ini hanya sekedar contoh-contoh yang kami angkat tadi Pak jadi betul-betul ini terima kasih bahwa forum-forum seperti ini supaya kita bisa lebih tingkatkan dan mendapatkan hasil yang maksimal terima kasih Pak Saufi baik Pak Anton kita beri tepuk tangan dulu kepada ketiga panelis kita tidak terasa kita sudah di penghujung waktu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Anton Supit sekali lagi Pak Iwan Setiawan dan juga kepada Mas Muhammad Asad MSC yang telah memberikan kita pencerahan satu jam diskusi ini yang sangat hangat bagaimana hubungan yang baik antara dunia usaha dunia industri dengan Satuan Pelenggara Pendidikan Fokasi kita tadi sudah mendengar dari kita bertiga bagaimana ekonomik strategik harus kita kedepankan kemudian strategi perdagangan juga kita harus pikirkan bersama walaupun kita sudah di on the right track kalau kata Mas Asad tadi tapi tetap penyempurnaan penyempurnaan di bidang penyelenggaran pendidikan fokasi harus kita laksanakan demikian juga kita tadi sudah mengupas sedikit tentang micro kredensial pembelajaran pada saat kita pandemi seperti ini sudah juga kita bahas inilah yang bisa kita narasikan pada diskusi singkat satu jam dalam rangka apresiasi pendidikan fokasi terhadap dunia usaha dan dunia industri atas perhatian Bapak Ibu di ruangan ini serta para pemirsa di rumah saya ucapkan terima kasih saya Ahmad Saufi Direktur Kemitraan dan Penyelesaian Dunia Usaha Dunia Industri mengembalikan podium kepada Mbak Eilen dan Mas Erwin tepuk tangan sekali lagi untuk tiga orang panelis kita terima kasih Pak Anton terima kasih Pak Iwan terima kasih Mas Asad terima kasih banyak Bapak Ahmad Saufi Direktur Mitra Studi yang sudah memandu acara di sesi kedua diskusi panel kita hari ini tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ahmad Saufi dan tentu saja kita juga ucapkan terima kasih kepada para panelis yang sudah bergabung di diskusi panel yang kedua kita sapa dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Anton Jesupit beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagaan Kerjaan dan Hubungan Industrial dari Kadin Indonesia Bapak Iwan Siawan tadi juga sudah bergabung Direktur Utama dari PT Sri Rezeki Isman TBK Sriteks dan tentu saja Bapak Muhammad Asad CEO Tama Syah Global Syariah aplaus yang meriah untuk moderator dan semua panelis di diskusi panel yang kedua ini dan pastikan anda semua masih bersama kita jangan kemana-mana karena acara apresiasi pendidikan fokasi kepada dunia usaha dan dunia industri masih akan berlanjut usaha yang satu ini Mengupas tuntas isu terhangat dan aksi korporasi di sektor minyak gas dan energi terbarukan menjadi acuan dan forum diskusi pelaku bisnis dan regulator sektor energi di Indonesia Saksikan segmen khusus Energy Corner dalam program Squawk Box setiap Senin jam 8 pagi live di CNBC Indonesia Simak forum diskusi topik terpanas di industri keuangan Indonesia menghadirkan CEO bank dan korporasi non-bank papan atas di tanah air beradu gagasan dengan para pembangku kebijakan terkait isu terkini di sektor keuangan kami melihat bahwa di bulan ini BI berpotensi untuk memangkas hubungannya Saksikan segmen khusus Money Talks dalam program Power Lunch setiap Kamis jam 12 siang live di CNBC Indonesia 5 Cara Bisnis tetap berkembang di tengah wabah virus Corona Selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah bekerja Semprot barang jualan dengan cairan disinfektan secara rutin Selalu gunakan sarung tangan dan masker saat menyiapkan barang Gunakan jasa kurir dalam pengiriman barang Jaga jarak jika terpaksa harus bertemu dengan pelanggan Usaha tetap berjalan pelanggan aman dan puas Ayo lawan COVID-19 selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah 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 menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton 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 Dan Pendidikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Dan 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 Dan